teman-teman semuanya selamat malam halo ada Bernard, thank you so much Bernard ya yang udah ngantuin setup IG Live malam hari ini sehingga malam hari ini aku bisa nge-live bareng dengan seorang yang sangat keren banget dan sangat luar biasa banget yaitu Pak David Audi, Direktur Utama dari MNC MNCN, bukan MNC Sekuritas, MNCN nah malam hari ini kita bukan hanya mau ngebahas tentang MNCN aja gitu mungkin kalau MNCN terus dari awal sampai akhir teman-teman bosan ya tapi di malam hari ini aku justru mau ngebahas tentang kehidupan Pak David Audi dimana Pak David Audi ini ternyata punya ilmu investasi dan trading tuh banyak banget dan sangat luar biasa sekali baik saham di Indonesia maupun saham di luar negeri, di Amerika dan Pak David Audi ini bukan cuma sebagai Direktur Utama dari MNCN aja nih tapi Pak David ini juga sebagai salah satu entrepreneur dan punya venture capital ya sebagai salah satu pengurus dari venture capital di East Ventures gitu jadi teman-teman yang penasaran dengan perusahaan-perusahaan teknologi misalnya dengan perusahaan-perusahaan unicorn saat ini apakah akan IPO atau enggak dan banyak hal lain kita akan bahas malam hari ini sebelum kita invite Pak David Audi untuk bergabung malam hari ini kita akan bahas tentang market dulu ya karena ini teman-teman udah pada galau lagi ya ini contohnya nih Sanhali88 tadi baru ku beli BEST ternyata melorot wah ya ini aku bikinin konten di Instagram nanti biar ibu Sanli ibu atau bapak ya enggak galau oke tapi sebelum konten itu di post aku mau kasih update dikit nih IHSG hari ini ditutup di angka cantik 4999 ketahan resistance kuat 5000 yaitu di MA100 nah untuk saham-saham blue chip sendiri contohnya kayak BCA, BRI ya ini hari ini udah mengalami technical rebound karena kemarin udah turun lumayan banyak juga di level support kuat 27.000 September kemarin kalau teman-teman yang ngikutin live aku tiap hari apalagi yang di IM Trade kita udah ajakin teman-teman untuk masuk di angka 27 ribuan untuk BBCA ya jadi di IM Trade itu ada dikasih tahu kemudian live trade waktu itu kemudian untuk BRI waktu itu juga kena supportnya 3.000 pas di bottom bulan September-Oktober kemarin ini kita juga udah masuk dan sekarang sih teman-teman yang masuk di 3.000 masih menikmati profit cuman manage your expectation ya bahwa market masih ada potensi untuk terkoreksi dikit-dikit lagi gitu jadi memang masih side-base kondisinya sampai nanti pemilu Amerika selesai diselenggarakan nah kemudian untuk saham yang lain yang saya sering bahas juga contohnya saham GGRM GGRM sempat saya ajakin beli di angka 40.000 baik di live maupun di IM Trade kalau di IM Trade bisa real time jadi yang istilahnya kalau bahasa Jawa tuh kujak-kujak maju mundur beli nggak, beli nggak, beli nggak di IM Trade kemarin kita kasih tahu 40.000 beli aja gitu beli aja nah ternyata hari ini juga udah lumayan naik untuk GGRM ini jadi kalau dari angka 40.000 itu udah naik sekitar 6%-an cuman teman-teman nggak usah terlalu senang juga gitu karena aku lihat juga ini bakalan bisa ada koreksi lagi normal sekali saat ini lagi side-base sebentar naik sebentar turun gitu GGRM ini untuk long term investing jadi nggak usah galau kalau misalkan nanti turun lagi HMSP juga kalau misalkan dia naik jangan terlalu senang turun ya jangan terlalu setres karena buat investasi jangka panjang biarin aja deh terus TLKM juga sama nggak usah galau-galau gitu ya ini udah naik pada tanggal 1 Oktober dia naik 7% habis itu turun lagi beberapa hari ini sampai pada penasaran aduh TLKM ini kapan sih naiknya yang beli TLKM ini menantu idaman kenapa? karena sabar banget ya nggak naik-naik gitu oke jadi teman-teman nggak usah dipikirin buat yang investasi jangka panjang yang terutama dapat di angka 40 GGRM HMSP di 1.400 itu angka bagus TLKM juga di angka 2.600-2.700an itu angka bagus buat investasi jangka panjang sekarang aku mau bahas beberapa saham yang kemarin sempat manggung contohnya saham BEST ini pada banyak menanyain nih BEST itu best price-nya kalau di M-Trade itu best price yang baru itu di angka 1.68-1.78 which is hari ini tadi kita kasih tau beli nyicil di 1.68-1.78 eh kena ya terendahnya di low-nya di 1.75 ya di 1.75 hari ini dan masih sideways BEST ini aku lihat masih sangat bagus sekali karena ada dia terdorong oleh sentimen omnibus law yang meskipun sebenarnya omnibus law ini dampak yang benar-benar bisa dirasakan secara real itu baru berasa sekitaran 1 tahun lagi mungkin investor asing juga enggak ujung-ujung langsung masuk gitu enggak masuknya juga masih bertahap gitu cuman dia udah dapet sentimen positifnya dulu terus Kija tadi pagi di M-Trade kita kasih tau buat yang nge-swing trading udah boleh tau profit taking ya untuk Kija cuman yang super trader masih nge-hold yang super trader tuh gimana gimana caranya tau saya ini cocok swing trading atau super trader kalau Anda nggak siap dengan fluktuasi Anda nggak siap dengan harga saham ini turun dikit untuk naik lagi berarti Anda nge-swing trading jadi cuman bungkus keluar tapi kalau Anda siap ah nggak apa-apa turun dikit misalkan dia terkoreksi sampai angka 196 which is tadi tertinggi di angka 228 ya misalkan terkoreksi sampai 196 dengan volume kecil beberapa hari ke depan misalkan turun sampai ke angka itu Anda merasa oke-oke aja nggak terganggu secara emosi berarti Anda siap untuk super trader karena aku lihat dalam jangka menengah saham-saham kawasan industri ini masih sangat potensial sekali oke terus kemudian aku akan cek untuk Dimas dan SSIA SSIA dulu ya SSIA tadi pagi itu breakout tapi breakoutnya ditutup dengan merah balik di area support lagi pas banget dia tuh ketahan satu resisten 4.66 jadi breakout dari 4.50 itu dari garis pivot kemudian tapi dia ketahan di resisten diatasnya MA200 resisten yang lain di 4.66 gitu jadi kayak berada di ruang yang kecil breakout dari sini terus ketahan lagi diatas sini gitu jadi SSIA juga masih with MC terus kemudian Dimas kalau aku bilang sih SSIA masih lebih mending dia udah dekat dengan resisten kalau mau breakout lebih gampang kalau Dimas ini posisi yang sangat nanggung sekali ibarat kata tuh ini masa sideways-nya dia Dimas tuh lagi di tengah-tengah sini nah kalau SSIA udah muntup-muntup breakout gitu gitu ya jadi aku sih prefer kalau untuk base dan juga Gija itu masih ngehold untuk jangka menengah yang gak kuat dengan fluktuasi yang jantungan terus tadi pagi kita udah kasih tau untuk profit taking wah telat gitu kenapa gak kasih tau tadi pagi ya kita kasih taunya di EMPREAD di member ini kita gitu ya kan ini market juga udah tutup gitu oke terus kalau untuk SSIA SSIA tadi pagi kita juga udah ada beli dikit ya 5% kalau misalkan breakout lagi dari MA200 kita akan nambah beli lagi either way kalau misalkan breaking down kita siap untuk cut loss gitu Dimas kita masih wait and see karena posisinya super nanggung banget sekarang nah hari ini tadi ini juga ada dua saham yang naik kenceng BMTR dan juga MNJN ya jadi nanti kita akan bahas tapi kita hari ini gak akan bahas saham-saham-saham doang gitu kita akan bahas tentang tips-tips investasi dan trading pengalaman dari Pak David gitu ya mungkin nanti kita akan bahas juga kenapa dua ini naik dan kalau untuk BMTR sendiri tadi kita pilih juga untuk trading swing trading untuk MNCN juga MNCN juga MNCN kita masih belum tradingin ya karena trendnya pantulannya aku lihat akan lebih cepat untuk BMTR dalam jangka pendek anyway ini disclaimer juga ya teman-teman ya aku bukan bilang bahwa abis live terus besok MNCN BMTR naik kalau misalkan MNCN BMTR naik itu bukan karena live saya gitu tapi karena memang market sudah mendiscount apa yang terjadi sentimen-sentimen yang terjadi pada MNCN BMTR ini selain karena memang harga samudah turun banyak kemudian juga ada sentimen yang lain menang di satu kasus untuk BMTRnya ya yang kemarin sempat di ini ya mau dipilotkan tapi ternyata BMTR menang gak jadi dipilotkan terus kemudian yang berikutnya ada ini juga ada private placement juga jadi udah discounted disitu semuanya nah teman-teman kita akan invite Pak David ya teman-teman ya sebelum saya invite Pak David aku mau kasih satu disclaimer dulu buat teman-teman semuanya bahwa setiap live instagram saya ini sifatnya edukasi dan bukan sebagai perintah beli atau jual dan ketika saya nge-live dengan emiten narasumber ataupun dengan sekuritas dengan aset management apapun kita tidak ada keterkaitan secara managerial tidak ada keterkaitan management ataupun strategi apapun bisnis tidak ada keterkaitan jadi semuanya berniat untuk edukasi dan jika ada yang kita bahas malam hari ini apapun itu sifatnya adalah edukasi dan bukan perintah beli dan jual oke saya akan invite Pak David Audi halo Pak David halo suara saya jelas jelas banget teman-teman say hi dulu dong Pak David kasih wave dulu halo gitu oke teman-teman semuanya aku matiin komennya dulu ya supaya bisa fokus dengan Pak David dan bisa belajar dengan maksimal oke Pak David boleh kenalin diri dong meskipun aku udah perkenalkan dikit nih Pak David yang sangat luar biasa inspiring banget ya oke saya David Audi David Fernando Audi nama lengkapnya saya dikerja di PT Media Nusantara Citra TBK saya bukan full-time investor karena saya kan punya pekerjaan ya day-to-day job tapi di sela-sela waktu passion saya tuh memang invest to invest dan di equity lebih di saham-saham dan saya udah ngelakuin itu sejak saya umur 19-20 tahun waktu saya masih kuliah di Australia dan tahun berapa itu tahun tahun 99 mulai jadi tahun 99 tahun 2000 saya mulai kenal dengan yang namanya saham waktu saya masih umur 19-20 tahun saya sekarang 41 tahun nah itu saya lagi ngitung umurnya Bapak kenapa? enggak enggak saya lagi ngitung umurnya Bapak lagi ngitung umurnya gak usah ngitung saya kasih tau aja umur saya 41 saya mulai invest dari umur 19-20 tahun jadi udah ya kurang lebih udah 20 tahun lah pernah ngerasain to invest gitu nah awalnya itu waktu saya invest tahun 99 2000 itu booming.com jadi apapun perusahaan yang .com .com kalau kita beli itu pasti untung karena market itu naik terus gila-gilaan waktu itu Nasdaq juga naik gila-gilaan waktu itu saya invest pertama kali invest itu bukan di Indonesia tapi di bursa ISX Australian Stock Exchange karena waktu itu saya sekolah di sana gitu nah tapi saya juga sempat kena pengalaman pahit karena tahun 2021 itu .com crash nah jadi disitu saya kehilangan hampir semua uang saya dan bukan cuma uang saya tapi uang kuliah saya ya namanya kan anak muda serakah kan udah untung terus ya langsung timpa terus gitu jadi akhirnya uang kuliah juga dipakai buat investasi saham nah terus market crash akhirnya saya kehilangan hampir semua uang saya tapi itu memberikan saya suatu pengalaman yang berharga nah pengalamannya apa jadi waktu itu karena saya masih muda masih bocil lah istilahnya kan boca cilik jadi jadi ya mentang-mentang kuliah finance baca buku finance baru baru tahun pertama kedua kuliah udah merasa so pinter gitu kan udah merasa ngerti gitu jadi akhirnya saya beli saham tapi saham saya cuma banyak kan ikut-ikutan doang gitu tapi saya gak really did the research jadi karena ya again karena kan waktu itu euphoria.com jadi ya i just buy whatever yang .com gitu dan memang awalnya itu untung karena untung it's not because bukan karena saya pintar tapi ya karena emang marketnya naik aja gitu loh jadi ibaratnya orang bodoh pun pasti untung gitu nah itulah yang terjadi nah ketika crash itu itu memberikan saya pengalaman berharga jadi intinya tuh kalau beli sesuatu kita harus tahu apa yang kita beli ya jadi fundamental is very important ya tapi tadi saya seneng juga Ellen ini style-nya nih bukan cuma fundamental tapi ada technical-nya juga nah saya juga setuju dengan itu karena fundamental itu penting kalau kita mau pilih emiten pilih saham tapi timingnya itu ketika kita mau belinya misalnya kita udah yakin kita mau beli saham ah nih ABCD kita mau beli nah kapan timingnya ya gak ada salahnya sih kita lihat fundamental support resistance-nya kapan karena ya just to get the best aja the best price gitu kan walaupun to get the best price or gak best price pun gak penting kalau misalnya saham yang kita pilih udah benar karena kalau kita invest for the long term kalau misalnya fundamentalnya benar mungkin market pada hari itu gak agree sama kita tapi over the long term if the fundamental itu bagus pasti oke 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 dulu gabung di market itu tahun 99 98 itu market lagi crash padahal ya kalau di Australia 98 belum ya 98 belum gabung jadi ya kan krismon itu kan 97-98 ya kan terus saya kuliah saya kesana kemudian tahun 99-2000 saya baru mulai buka akun main saham pas naik-naiknya dong kenapa pas naik-naiknya iya makanya iya makanya makanya karena waktu itu market lagi booming gila-gilaan setelah setelah AFC kan Asian Financial Crisis jadi kalau market lagi booming gitu ya apapun yang kita beli ya naik gitu loh hampir semua saham yang kita beli naik makanya saya katakan itu it's not because kita pintar tapi ya ya orang bodoh pun bakal untung gitu loh di saat itu dan ketika kita untung kita merasa so pintar apalagi anak kecil kan waktu itu saya masih anak kecil ya sekarang udah anak gede anak gede Pak David kalau sekarang lebih banyak kentasih atau trading Pak? saya terus terang saya tuh gak gak apa gak trading kayak very frequent trading gitu saya gak bisa ya karena karena saya kan juga kerja gitu loh gak bisa mantau market apa 24 jam jadi ya saya beli ya kalau ini saya beli terus yaudah saya diemin gitu loh tapi bukan diemin sampai bertahun-tahun juga sih jadi ya kalau apa gak intinya kalau waktu saya merasa ini kayaknya upsetnya udah gak banyak ya terus kemudian ada sum line yang menurut saya lebih menarik ya saya tinggal switching aja gitu loh tapi saya gak bisa trader saya tahu ada beberapa trader dan saya bukannya bilang trader itu gak bisa sukses ya banyak trader-trader yang juga keren gitu loh terutama hedge fund-hedge fund itu ya kayak misalnya di Amerika tuh ada contohnya tuh maksudnya kita kan tahu kalau di Amerika tuh Warren Buffett tuh very long term and he's very successful tapi ada juga hedge fund manager yang yang gak se-long term Buffett tapi dia juga sukses bahkan saat ini dia lebih sukses dari Buffett misalnya contohnya Bill Eggman Persing Square nah ini orang emang emang jago jadi bener-bener mosaic teori banget jadi dia research everything dia make use of market momentum terus kemudian juga apa ya kombinasi dengan technical jadi jadi ada juga yang sukses gitu loh jadi bukan bukan berarti fundamental dan technical sama-sama penting dan long term sama trader dua-duanya bisa sukses semua tergantung gimana diri kita sendiri makanya saya tuh selalu bilang investasi itu gimana kita ngerti diri sendiri bukan kita ngerti orang lain bukan kita ngikutin orang lain karena setiap orang itu berbeda-beda contohnya apa kalau misalnya sebagai investor nih ada kita kan tahu kalau kita tahu toleransi resiko kita kita akan lebih baik dalam membuat keputusan investasi bener gak ya kan kalau misalnya contoh paling gampang gini deh anak muda sama orang tua itu beda ya anak muda mungkin yang umurnya masih kepala dua gitu itu masih punya waktu berpuluh-puluh tahun lagi untuk hidup jadi dia mungkin bisa cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi which is kita kan tahu kalau resiko tinggi returnnya tinggi kalau misalnya resiko rendah ya returnnya biasa rendah juga contohnya apa deposito bank aja kalau misalnya resiko paling rendah atau beli government bonds ya kan kalau government bonds kan gak mungkin bangkrut gitu loh nah itu tapi itu contoh ekstrim ya tapi dalam saham juga kan ada saham-saham yang betanya tinggi gitu tapi dan itu cenderung memberikan kita return yang tinggi juga kalau kita benar gitu tapi tergantung umur kan kalau dan tergantung toleransi resiko bukan berarti yang tua juga gak toleransi resiko ada juga orang tua tapi bisa toleransi resiko ada juga anak muda yang yang mungkin risk tolerance-nya tuh gak bagus nah mendingan kalau risk tolerance gak bagus gak usah terlalu spekulatif ya udah buy and hold aja gitu karena karena daripada gak bisa tidur bener banget sebenarnya kalau bicara tentang risk profile ini kayak yang sempat aku bahas beberapa waktu yang lalu ya risk profile orang itu kadang kayak misalkan orang orang nanya ini eh cocoknya investasi apa nih apa nih oh dari usianya kayak gini saya bukan dari usia sih kalau aku bilang sebenarnya dari pemahaman dari risk tolerance dia ngerti gak investasi ini kayak gimana dan terus tadi ada yang nanya ini Pak David ini siapa aku tulang lagi mungkin banyak yang baru bergabung Pak David adalah Direktur Utana dari MNCN Medianusantara Citra TBK dan beliau adalah seorang investor saham yang sangat luar biasa banget makanya biar teman-teman disini gak boring karena beberapa waktu yang lalu aku ngelive bareng emiten itu ngomongin emitennya terus malah turun terus tuh viewernya gitu jadi ini ngomongin tips-tips investasi pengalaman investasi Pak David yang selalu luar biasa dari umur 20 tahun pasti sangat bermanfaat nah tadi bicara tentang FA dan TA nih ya investasi dan trading aku mau sharing ini dikit nih kalau untuk trading trading dan investing itu aku ngeliat dari modal juga sih sebenarnya kalau teman-teman yang modalnya gede banget contoh nih ya Pak David termasuk salah satunya jadi modal itu di belakang ada Ironman ya Pak itu modal model gede gitu kayak Pak David kayak Pak Hermanto Tanoko yang punya Saribuna Prima Tirta Cleo tempat Pak Hermanto tuh ngobrol dengan saya Pak Hermanto kan seorang investor juga ya jangan kepanjang ngobrol Ironman aku mau dong ngikutin kamu trading saya langsung jawab apa Pak Pak duitnya Bapak itu kegedean kalau dipakai jadi trading mau dibagi berapa saham sekali beli sahamnya nanti bisa langsung maik saham itu gitu jadi better diinvestasiin aja pilih perusahaan-perusahaan yang lebih liquid yang lebih gede dan kalau untuk trading ini memang jujur kata nominalnya memang harus bahkan kalau punya uang banyak pun harus dibatasin ya karena beberapa saham di Indonesia ini liquidity-nya juga kurang-kurang-kurang kurang besar gitu untuk untuk duit gede untuk duit gaban gitu loh saya gak sampai segitulah Ellen saya ini juga investor retail bukan institusi oh iya retail pun retail pun nominalnya bisa kayak institusi gitu jadi tapi retail luar biasa ya sekarang ya sekarang tuh retail tuh luar biasa kayak retail tuh drive the market malah kadang-kadang tuh retail tuh bisa bisa lebih berani daripada insti institusi kita singkat aja karena retail itu cuman ngeliat jangka pendek aja kadang mereka cuman ngeliat jangka pendek gitu loh masuk hari ini keluar besok tapi kalau aku sendiri sih aku gak yang kayak gitu aku lebih berani nge-hut kalau aku trading nah tapi kalau institusi lebih ngeliat untuk jangka menengah paling gak satu tahun dan jangka panjang gitu Pak aku mau bahas nih Pak kalau aku mau nanya nih ya dulu Bapak tuh investasi dari umur 20 gitu ya itu belajarnya gimana kan ini teman-teman pada penasaran tuh wah dulu masih bocil gitu belajarnya gimana tuh ya belajarnya sih waktu itu waktu itu saya banyak saya waktu umur 20 itu bacanya koran Australian Financial Review jadi itu seperti Asian Wall Street Journal dan segala macem jadi waktu umur segitu memang teman-teman saya gak ada tuh yang baca koran itu kayak tua banget gitu loh karena isinya kan belibet gitu orang kan bacanya baca komik lah baca ini baca itu saya tuh bacanya koran koran yang waktu itu kan internet belum terlalu ini ya jadi saya belajar dari situ tapi saya juga kan kebetulan saya kuliahnya juga ngambil financial finance jadi ya saya belajar mengenai valuasi perusahaan mengenai discounted cash flow mengenai macem-macem gitu tapi itu semua adalah basic jadi kayak discounted cash flow kayak valuation baca news financial news itu semua adalah basic dan informasi itu available untuk semua orang kalau misalnya informasi itu available untuk semua orang kita kita juga artinya kan setiap orang memiliki keunggulan yang sama sama kita gitu nah apakah berarti kita harus tahu insider information nggak juga nggak juga gitu loh apa yang kita harus tahu diri sendiri gitu loh jadi ya kita tentunya kita harus tahu emitennya kalau investasi saham kita harus ngerti mengenai perusahaan itu bisnis modelnya apa ya kita harus tahu produknya apa gitu kalau perlu kita research produknya kita cobain misalnya misalnya skincare atau kosmetik kita harus lihat dulu walaupun kita laki-laki kan tapi kita harus lihat nih kenapa nih skincare ini did well gitu kan terus kemudian kita juga harus bisa baca laporan keuangan ini penting jadi banyak investor-investor itu mungkin mereka bukan background accounting which is nggak perlu background accounting juga tapi paling nggak itu kan bisa dipelajarin basic aja yang basic aja tuh cash flow P&L balance kita tuh kita mesti ngerti nah kalau misalnya kita ngerti itu itu the basic of needs investor kita udah bisa nah selanjutnya kemudian apa ya kita mesti ngerti risk tolerance kita seperti tadi kita ngomongin di awal nah kemudian apa itu aja nggak cukup karena saham ini kan semua forward booking bener kan kayak kita beli perusahaan saham perusahaan saat ini karena kita mempikirkan 1 tahun 2 tahun 3 tahun bahkan 10 tahun ke depan ini perusahaan bakal bagus ya kan nah gimana caranya nah disini kita harus exercise kita punya common sense bener nggak ini apa perusahaan ini bisa 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 sukses gitu loh bisa deliver what it wants karena valuasi itu semua itu bukan valuasi it's not DCF apa segala itu hanya basic ya kan tapi kalau misalnya ke depan ya perusahaan ini diperkirakan bakalan bagus walaupun dia net profitnya negatif pun ini valuasi udah bisa langsung meroket gitu loh ya contohnya banyak kayak Amazon itu juga dulunya kan rugi 20 tahun dia rugi ya kemudian tapi sahamnya naik terus gitu loh apalagi waktu dia untung nah waktu dia untung sahamnya tuh langsung naik gila-gilaan nah sekarang udah mahal tapi tetep aja orang beli kenapa karena orang berpikir ke depannya nih masih potensi Amazon nih masih lebih banyak gitu loh nah jadi ini ini kita mesti ngerti karena saham is all about forward looking jadi memprediksi masa depan gitu loh ya kan bukan yang saat ini makanya makanya saham itu saham saham bagus eh sorry perusahaan bagus belum tentu saham bagus maksudnya apa misalnya perusahaan oke lah bagus tapi sahamnya udah mahal banget mendingan gak usah dibeli deh karena ini misalnya udah memprediksi nih beberapa tahun ke depan nih perusahaan bakal untung gila-gilaan sedikit perusahaan itu miss dia punya ekspektasi aduh sahamnya tuh bisa ancuran-ancuran padahal perusahaan belum tentu ancuran-ancuran gitu loh nah kemudian hal yang sama juga berlaku perusahaan jelek belum tentu sahamnya jelek mungkin dia jelek temporary mungkin ada berita negatif tapi temporary tapi abis itu sahamnya udah ancuran-ancuran gitu kan kalau gitu bisa jadi itu sahamnya bagus perusahaan jelek tapi sahamnya bagus ini menarik banget ya aku suka banget dengan filosofinya dari Pak David ini sekalian ini menjawab pertanyaan dari Christian D429 cara lihat fundamental menurut Pak David gimana ceh oke jadi tadi Pak David udah jelasin nih udah menjawab pertanyaan aku mau namain dikit berarti kalau aku lihat nih sebenarnya Pak David itu melihat ke depan itu sebenarnya dari model bisnisnya prospek bisnis kira-kira kayak gitu ya Pak ya jadi sekarang yang mungkin orang-orang masih lihat ya ini masih belum prospektif gitu tapi valuasinya juga masih murah banget belum prospektif wah ini ini ironman-nya jadi bikin salkok nih lucu banget di belakang jadi tadi Pak David ada cerita tentang perusahaan yang sekarang masih rugi kira-kira kayak masih rugi tapi ke depan prospeknya bagus aku jadi keingat atau untungnya masih kecil tapi ke depan prospeknya bagus bisa juga gitu kan jadi perusahaan bagus tidak sama dengan saham bagus karena ngeliat prospek ke depan perusahaan jelek tidak sama dengan perusahaan bagus belum tentu sahamnya bagus karena valuasi hal-hal gila-gilaan perusahaan jelek belum tentu sahamnya jelek karena valuasinya mungkin udah udah beaten down banget gitu contohnya misalnya perusahaan yang asetnya banyak gitu kan asetnya banyak dibanding utangnya dan kalau misalnya let's say perusahaan ini bangkrut pun ini aset dijual-jualin masih bisa cover gitu atau bisa jadi acquisition target dan kalau kita bilang sebenarnya perusahaan bagus dan jelek ini kadang-kadang ada sisi subjektifnya juga yang mungkin buat sebagian orang ini perusahaan ini jelek tapi buat investor lain ngeliat perusahaan ini menarik contohnya kayak yang aku sering bahas itu RALS RALS itu kan kita ngeliat kayak ah itu kan ke depan masih nggak bagus karena COVID-19 tapi ternyata banyak loh investor gede institusi malah yang mereka tertarik masuk ke RALS ini karena dia punya cash flow bagus itu salah satunya terus MMLP nah MMLP itu juga secara fundamental apa sih bagusnya tapi ternyata institusnya ada yang tertarik karena dia punya valuasi bagus terus aku jadi keinget ini Pak David perusahaan-perusahaan startup ya terutama di bidang teknologi aku jadi keinget satu cerita aku habis baca di Dell Street last week ya ini yang punya Shopee Forestly dia tuh ceritanya dia sangat terinspirasi dengan pidato dari Steve Jobs di tahun 2005 waktu istrinya graduation waktu itu dan singkat cerita sekarang Forestly ini menjadi salah satu pengusaha yang paling sukses di Singapura sahamnya listing di Amerika padahal kalau kita lihat saat ini Shopee sendiri si Garena itu perusahaan games ada game kemudian juga ada Shopee e-commerce ada Shopee Pay di bidang financial itu kalau kita lihat ternyata dia masih rugi loh masih bakar duit karena marketingnya sangat jorjoran banget tapi harga sahamnya juga orang-orang masih optimis seperti yang tadi Pak David bilang itu Amazon masih optimis gitu satu lagi perusahaan di bidang teknologi di China ya listingnya di New York juga tuh ada namanya Pintuoto nah itu aku ada beli dikit juga tapi aku masih gedean di saham Indonesia ya investasinya pokoknya buat aku stay updated aja aku ada punya itu gitu tapi bukan tujuan investasi utama di US itu enggak nah disitu juga kemarin sempat turun dalam tapi karena aku ngeliat prospek bisnisnya menarik maka aku masuk lagi buat investasi kayak di Indonesia itu ada budang garam ada HMSP yang sekarang sekarang menurutku juga lagi salah harga tuh gitu kalau menurut Pak David sendiri nih aku penasaran dengan perusahaan-perusahaan startup di Indonesia ya bukan startup lagi ya perusahaan teknologi yang udah unicorn macam Gojek Traveloka Tokopedia itu gimana sih mereka kenapa enggak IPO gitu kalau mereka IPO kan ini menjadi satu daya tarik tersendiri buat investor asing masuk ke pasar sama Indonesia gitu kan Bapak di expansion sedikit banyak pasti tau lah ini pertanyaannya banyak banget dan panjang banget jadi jawabnya juga agak panjang nih jadi kita mulai dari tadi tadi kan Alan sempat sebutin saham property retail ya kayak Rals contohnya nah apa memang saat ini sentimen terhadap property dan retail tuh lagi kurang bagus karena adanya PSBB jilid 2 ya kan kita kan sekarang tau kalau kita jalan-jalan ke mall aja lihat aja kan sepinya setengah mati ya kan kenapa karena dine-in kan enggak boleh kalau misalnya restoran enggak boleh makan ya ngapain kita ke mall susah kan saya kalau jalan-jalan ke mall sejam juga aduh capek enggak ada tempat duduk gitu kan jadi jadi ini it's not good kayak sentimennya tuh enggak bagus gitu karena tenan-tenan ini kan pasti kesepian apa order apa karena enggak boleh makan di restoran pasti yang F&B retail itu juga susah gitu karena dine-in itu kan masih represent 90-95% of the revenue ya even perusahaan kayak PZZA sama apa tuh satu lagi apa kayak KFC ya fast ya itu juga porsi dine-innya tuh masih lebih besar dan kita kan lihat Q2 mereka tuh kan juga lumayan ter-impact ya apalagi F&B yang yang medium tuh up karena medium tuh up itu F&B pasti dine-innya tuh bisa 90% lebih makanya ini mereka pasti suffer terus kemudian tapi bukan berarti sahamnya jelek ya like I said terus kemudian juga karena orang enggak boleh makan di restoran jadi ngapain ke mall akhirnya otomatis retail fashion apa juga jadi sepi nah karena mereka bisnisnya susah mereka juga pasti nego ke mall kan eh gue enggak mampu nih bayar rental minta diskondong nah makanya kita lihat tuh di Q2 para property owner property developer itu semua tuh revenue tuh pasti turun ya bahkan ada tadi untung jadi rugi gitu kan nah jadi temporarily it's a negative sentiment to property ya tapi bukan berarti sahamnya jelek saham kalau menurut saya covid ini kan one day itu pasti selesai gitu jangan tanya saya kapan selesai karena enggak ada yang tahu ya mudah-mudahan sih tahun depan udah kelar gitu nah tapi property property perusahaan property seperti misalnya contohnya P1 ya sama BSDE ya Dimas juga dan lain-lain ini mereka emiten-emiten yang bagus fundamental bagus dan mereka punya aset asetnya tuh besar ya apalagi ya apa BSDE sama apa tuh tadi Bialtamas mereka ini kan line banknya besar ya kemudian Pakuan juga Pakuan itu line banknya gede dan Pakuan ini dia punya recurring revenue itu 50% lebih ya makanya dia apa paling terimpact tapi kan cuma sementara nah kalau menurut saya ini sangat menarik sekali untuk beli-beli saham property untuk long term ya kalau kalau kita ngomong 3 bulan ya susah tapi long term saya yakin mereka ini pasti akan eventually come back with a roaring roaring result gitu ya apalagi karena starting dari low base nah kemudian apalagi udah ada omnibus law kan dengan omnibus law ini juga kepemilikan asing boleh beli apartemen beli rumah jadi ini bagus sekali untuk Pakuan karena Pakuan itu terkenal dengan high end apartments gitu loh dibanding relatifnya terhadap emittain-emittain property lain dan kalau asing-asing itu kalau beli apartemen kan pasti yang yang ini yang kayak misalnya contoh di Gandaria City atau di Kokas gitu kan Kota Kasab Langka nah ini kan high end apartment gitu loh nah jadi ini good time nah terus kemudian mengenai mengenai tadi kan Alan ngomong perusahaan yang mungkin bottom line-nya masih lemah tapi dia valuasi udah tinggi ya nah itu kenapa karena market tuh memprediksi perusahaan ini bakalan gila dan itu bukan tanpa bukan tanpa alasan ya kita ambil contohnya C C Limited ini perusahaan waktu di IPO itu valuasi cuma beberapa bilion saya lupa kalau nggak salah tuh 3 atau 4 bilion dan dia sempat ke 59 bilion loh hanya dalam kurun waktu 2 tahun saya belum cek harga sahamnya sekarang berapa tapi pasti 40-50 bilion kan gila 10 kali lipat kebetulan kebetulan chairmannya C Limited itu teman baik saya dan ini perusahaan emang luar biasa luar biasa karena kenapa Shopee itu cuma salah satu contoh salah satu daripada portfolio kan ada Garina dan ada lain-lain semua gaming di Indonesia itu banyak yang dinikmati oleh C Limited Shopee sendiri kita juga lihat kan Shopee itu di berbagai negara dia nomor 1 dan di Indonesia oke sama Tokopedia dia neck to neck tapi kita lihat sendiri kan gitu gencarnya Shopee berpromosi segala macam sering juga iklan di TV nah ini orang memprediksi ke depannya nih Shopee ini bakalan gila gitu loh gila-gilaan bagusnya karena Amazon itu di Amerika itu udah luar biasa semua orang tuh beli barang dari Amazon bahkan retail di Amerika tuh keok semua sebelum Covid udah keok habis Covid tambah keok lagi di Amerika nih semua orang beli barang di Amazon setiap jam itu ada 6.600 kiriman Amazon di Amerika jadi dan di Amerika itu semua orang karena mereka hidup di Amerika mereka ngerasain sendiri gila gue mau beli barang gue ke retail toko retail eh barang ini ada gak oh auto stock kalau mau beli aja di Amazon yaudah ke Amazon beli gitu kan nah itulah sebabnya karena karena di Amerika sama fenomen sama Indonesia investor retail tuh lagi gila-gilaan karena ada aplikasi namanya Robinhood yang free commission nah jadi semua orang ih gila ini dia beli barang di Amazon dia jadi pikir ini Amazon ini salamnya bagus nih jadi mereka dapat itu juga dapat impact itu juga makanya PINnya Amazon bisa bisa 50-60 kali gitu loh jadi definitely Amazon is a good company is a good company dan saya kira prospeknya juga bagus gitu ya nah terus kemudian tadi apalagi Ellen selain si Limited sorry saya kelamaan ngomong jadi pertanyaan ada yang saya belum dan ini viewernya naik terus silahkan Ellen tanya apa tadi mengenai si terus apalagi oh ya mengenai perusahaan Tech Unicorn nah gini kenapa JCI Indonesian IHSG ini kenapa ini dalam dalam beberapa bulan terakhir ini asing kan outflow terus ya tahun ini udah 3 bilion 4 bilion outflow dan itu besar loh buat kalau gak ada retail ini kalau gak ada kekuatan investor retail ini mungkin indeks gak seperti sekarang gitu maksudnya dengan outflow yang begitu besarnya gitu tapi disini pula menurut saya ini potensinya karena menurut saya valuasi di Indonesia tuh udah gak mahal karena karena udah kalau menurut saya ini lagi beaten down aja tapi kenapa kenapa ini kita asing pada keluar terus kenapa nah kita mesti tau sekarang ini gara-gara Covid itu tech investment tuh jadi booming kita lihat kan di Amerika Nasdaq itu udah bukan cuma udah bukan V-shape tapi udah lebih dari V jadi kalau V-shape kan gini tapi dia udah begini gitu loh nah itu karena terbukti memang apa internet tech itu it's the new oil and gas kalau zaman dulu kan perusahaan yang gede oil and gas gitu karena ekonomi Amerika dan China itu udah shifted structurally dari tadinya awalnya dulu dulu banget itu Amerika juga mining segala macem kemudian dia masuk ke FMCG abis FMCG dia structure change lagi ke service industry makanya JP Morgan Maryland ini kan service industry itu sahamnya kan market capnya gila-gilaan nah abis dari service industry Amerika tuh undergone structural change to tech jadi basisnya tech tuh di Amerika China juga sama nah itulah sebabnya apa Nasdaq itu abis COVID tuh begini V-nya terus naik lagi nah kenapa foreign tuh upflow dari Indonesia karena di Indonesia ini kita belum punya nih saham-saham teknologi jadi duit itu lari ke Amerika ke China ke Taiwan ke Korea yang dimana di Jepang karena di perusahaan karena di negara-negara ini ada tech nah makanya kalau menurut saya ke depannya itu sangat penting sekali ini Indonesia juga sebenarnya technya banyak tapi gak ada yang listed gitu loh masalahnya nah kita kan udah punya beberapa unicorn bahkan dekacorn ada Tokopedia ada Traveloka ada Gojek ada Grab tempat ini aja nih udah udah luar biasa ada Shopee tapi Shopee kan udah listed di Singapura nah kalau mereka bisa listed di IDX nah ini akan sangat ngebantu sekali untuk valuasi indeks secara keseluruhan jadi ini akan menarik uang asing masuk kembali ke Indonesia nah ke depannya ini yang harus ini penting sekali untuk market kita supaya kita juga jangan selamanya jualan inilah apa batu bara emas gitu tapi ada juga tagnya gitu loh iya kan kalau Indomie sih kebanggaan nasional itu iya kan dan INDF ICBP itu juga itu juga I think it's very good stock maksudnya di setiap krisis itu ICBP Indofood tuh selalu perform karena orang makan Indomie saya aja tadi sebelum live ini tadi saya makan pop-me dulu biar gak lapar nanti moodnya bete jadi FMCG pun belum banyak yang listed kan ya oke ada Unilever ada Indofood ada ICBP dan ada Kino dan lain-lain tapi banyak FMCG yang gede seperti contohnya Wings Wings itu belum listed Wings itu gede loh very very big tapi mereka belum listed terus tadi Ellen ngomong soal HMSP GGRM itu juga menarik tuh karena this is a very good company fundamentally mereka juga dividennya bagus segala macam ya Gudang Karam cut dividen tapi HMSP kan dividennya tuh selalu 100% payout karena mereka gak butuh duit Gudang Karam juga gak butuh duit almost virtually gak ada utang dan harga sahamnya tuh lagi rendah-rendahnya dulu tuh HMSP pernah 55.000 5.500 Gudang Karam dulu pernah 100.000 kenapa mereka turun nah mereka turun tuh bukan karena perusahaan jelek ya karena kita tahu kan dulu tahun 2019 ada masalah cukupi yang naik kayak gila-gilaan terus kemudian juga habis itu sekarang kena COVID ya kena COVID orang kan daya belinya kan ter-impact jadi ya mungkin volume rokok tuh bakal turun dan sudah turun karena COVID karena COVID tuh orang kan gak hangout gitu padahal ternyata orang tuh ketika hangout ngerokok lebih banyak ya kan pas dia gak hangout rokoknya lebih sedikit gitu nah terus kemudian juga ada down trading karena kenapa karena ya kayak perusahaan kayak Wismilak WIIM terus ada ITIC ini kan rokok yang lebih murah karena cukainya lebih murah karena mereka kuota pabriknya kan kuota pabriknya tuh dibawah 3 miliar batang sedangkan HMSP sama si Gudang Karam kan udah puluhan juta bahkan kalau gak salah udah ratusan eh bukan puluhan miliar malah batang gitu udah 100 miliar batang ya kalau saya gak salah ya jadi mereka tuh bayar cukainya tuh hampir 2 kali lipat dari WIIM nah makanya WIIM itu harga samanya naik kan ITIC juga naik tapi HMSP Gudang Karam turun karena orang orang karena investor melihat ini bakal banyak down trading terus udah itu plus illegal juga para illegal cigarette nah tapi ini kan gak gak selamanya kalau menurut saya ini temporary karena eventually apalagi nanti kan pemerintah katanya mau mempertegas HJE harga jual eceran nah kalau harga jual eceran ini di Enforce itu yang untung tuh adalah Gudang Karam dan HMSP karena kenapa karena sekarang mereka gak bisa naik harga terlalu banyak karena padahal cukainya mereka bayar lebih mahal gitu loh nah dengan adanya HJE otomatis perusahaan seperti WIIM dan lain-lain mereka juga harus naikin harga ada Nojorono juga tapi gak listed ya kan nah dengan demikian jadi playing fieldnya sama gitu nah jadi kalau menurut saya sih bener kata Ellen kalau yang pegang HMSP sama Gudang Karam jangan galau ya tapi harus lebih long time aja gitu loh telkom juga sama nah telkom juga sama siapa sih gak tau telkom saham sejuta umat dulu bahkan telkom pernah nomor satu di Indonesia ya kan even today dia masih di top 10 gitu loh dan telkom itu udah pasti setiap tahun revenue-nya net profit-nya terus kemudian juga dividennya gitu loh dan ini juga kan punya pemerintah jadi BUMN kan ya apa kalau ibaratnya kalau pegang saham telkom yaudah merem aja deh tidur enak gitu apalagi kalau harganya segini gitu harga sekarang berapa sih Rp2.600an ya saya ingat waktu 23 Maret itu harga saham telkom itu Rp2.450 ya ya terendahnya jadi ini kayak ibaratnya kita dikasih kesempatan kedua nih kalau waktu 23 Maret 2020 waktu lagi COVID gila-gila kita gak sempet beli saham telkom ini this is another chance hari ini Rp2.450 sih masih murah dia kayaknya saya udah ngomongnya kepanjangan deh saya balikin ke Elon lagi deh buat jadi viewer-nya sama viewer sama masalah artinya audience seneng gitu Pak ini Bapak kan sebagai salah satu advisor senior advisor di East Venture Group technical apa tech startup venture capital fund terus kemudian di capital juga ya Pak Bapak Bapak kalau boleh dong kasih saran buat teman-teman yang lagi mengembangkan startupnya gitu Pak kira-kira kalau misalkan ngajuin ke East Ventures itu kira-kira perusahaan yang bakalan dipilih kayak gimana nih gitu jadi maksudnya bukan cuma East Ventures aja tapi teman-teman yang mereka lagi mau berkembang itu apa sih yang diperhatikan oleh investor sebenarnya ketika melihat perusahaan yang unleashed jadi di East Ventures itu apa saya advisor part-time ya jadi saya kan full-time di MNC nah East Ventures itu didirikan oleh seseorang yang namanya Wilson Cuaca this guy is apa luar biasa very smart very sharp and East Ventures ini juga udah punya beberapa fund dan kalau Indonesia namanya itu East Venture Group dan ini juga dijalankan oleh seseorang yang namanya itu Roderick Purwana dan ini orang juga very brilliant masih anak muda segala macam dan mereka nih terus terang lebih capable daripada saya dalam hal tech investment jadi apa yang saya share disini sebenarnya apa yang saya pelajari dari mereka bukan saya karena saya masih baru juga disini masih belajar lah gitu ya karena saya kan pengalaman ya oke invest di saham TBK di publicly traded securities kalau mereka ini lebih ke private investment venture capital tapi ternyata venture capital itu is a profitable business model karena returnnya itu juga gak kalah dari fund-fund yang public karena fund-fund public itu kan kadang-kadang harus benchmarking ke index segala macam dan cenderung mereka itu gak as free as venture capital dalam memutuskan gitu kan karena dihadapkan dengan apa dengan dengan keputusan kalau mereka terlalu agresif nanti nanti market takut nanti redemption tapi kalau mereka terlalu pesimis nanti juga kalah sama index dan public fund public fund itu juga dia harus mimik the index jadi otomatis saham-saham yang kapitalisnya udah besar mereka terpaksa harus beli gitu nah kalau venture capital tuh gak ada batasan itu mereka bisa invest di perusahaan yang yang belum listed bahkan sorry justru yang belum listed gitu kan nah ketika perusahaan ini IPO mereka tuh make return gila-gilaan nah jadi nah apa yang biasa venture capital ingcer dalam investasi di tech company again ini bukan saya saya cuma menjelaskan apa yang saya pelajari dari dari Wilson dan dari Roderick nah biasa tuh apa yang mereka lihat karena perusahaan tech yang unlisted ini biasa kan gak kayak TBK kalau TBK kan informasinya udah banyak udah dari report lah apa segala macem nah yang mereka tech company yang apalagi startup apa yang mereka jual yang mereka jual adalah masa depan masa depan gimana eh bisnis gue tuh bakalan begini gue tuh bakalan do this I'm gonna do that bla 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 it's all about forward looking statement nah yang mereka lihat itu pertama adalah foundernya ya foundernya tuh gimana gitu loh orangnya apakah determine apakah nih orang integritasnya bagus gitu nah gimana taunya ya kan dari obrolan dari segala macem kan bisa bisa kelihatan gitu loh ya apalagi mereka ini kan udah biasa invest di perusahaan-perusaha tech udah ketemu ribuan orang ratusan orang gitu jadi mereka bisa nilai jadi jadi interpersonal jadi kayak kita kan oke kita kan sekarang kalau saya udah 41 tahun saya udah ketemu orang banyak ya waktu saya umur 20 ketemu orang belum banyak nah ketika kita udah ketemu orang banyak kita bisa nilai oh nih orang bullshit doang oh nih orang beneran ada isinya nah ilmu ini harus bener-bener kita pakai buat buat apa buat nilai ini orang oke gak isi kredibel isi kelihatannya gimana gitu kan walaupun itu belum tentu ngejamin ada aja kita ketemu orang kan oh kelihatannya ini orang meyakinkan apa eh tau-tau tepu-tepu juga gitu loh ada juga kayak gitu ada orang yang gak pinter ngomong tapi sebenarnya dia very good nah ini ini semua tuh dari pengalaman hidup kita bisa nilai dan bukan berarti kita gak bakalan kena tipu juga gitu kan ada orang udah tua juga masih aja kena tipu gitu kan ya namanya apa namanya apa nasib ya gimana ya semua ujung-ujungnya memang semua tergantung yang di atas nah kemudian yang gak kalah pentingnya dari dari foundernya itu adalah bisnis modelnya again sama seperti kita beli saham TBK kan kita lihat nih ini make sense gak bisnis modelnya kedepannya nih perusahaan bakal untung gak nah ketika kita beli invest di tech company itu juga kita harus lihat bener gak sih make sense gak sih gitu kan apa kayak dan ini ini penting nih karena dulu ya sekitar mungkin 15 tahun yang lalu ya 15 tahun lalu itu orang tuh gak gak ada yang percaya sama e-commerce nah this is where si Wilson itu sama Roderick waktu itu mereka udah ngeliat oh kedepannya ini bakal besar mereka masuk lah di perusahaan seperti Tokopedia segala macem ya kan ternyata setelah sekarang ya liat sendiri siapa sih disini yang gak pernah beli barang dari Tokopedia atau dari Shopee sama kayak di Amazon kan sekarang semua orang beli barang di Amazon malah American itu sekarang lebih banyak beli barang di Amazon ketimbang di retail gitu nah ini butuh acumen butuh forward looking butuh butuh apa sih namanya business sense gitu pertama apakah itu masuk akal kedua bener gak bakal terjadi nah ini biasa dua hal ini yang paling penting jadi business model logicnya gimana apakah akan berhasil dan kedua ini adalah foundernya tuh gimana demand behindnya tuh gimana karena mereka ini kan invest kan bukan bukan mayoritas tapi sebagai minoritas investor jadi nasibnya tergantung sama founder ya kalau founder yang tepu-tepu habis dong duitnya dibawa lari ya kan jadi founder is very important bukan cuma business model tapi dua-duanya tuh sama pentingnya gitu nah kalau tadi kan ngeliat secara kualitatif ya kayak kita kalau milih saham yang listed kita selalu lihat satu bisnis model dulu yang kedua management perusahaan itu penting banget kemudian setelah itu kan kita lihat secara kuantitatif juga ya numbers profitability and valuasi kalau di perusahaan yang listed dan valuasinya tuh udah istilahnya lebih gampang ngitungnya kalau listed ya ada harga sahamnya gitu nah kalau secara numbers kalau VC venture capital gitu memilih perusahaan itu gimana milihnya ya karena secara valuasi juga kayaknya aku gak ngerti deh gimana nge-checknya gitu kalau mereka itu kan perusahaan yang datang ke VC itu kebanyakan masih take startup gitu loh nah kalau gini loh sebenarnya kalau perusahaan kayak Travoloka Gojek Grab Tokopedia menurut saya mereka tuh udah bukan startup mereka tuh udah real bisnis udah jalan dan udah udah revenue udah gila-gilaan gitu ini udah bukan startup lagi nah kalau udah at that level itu bukan bukan mereka yang cari investor tapi investor yang cari mereka ya kan ya kan ya semua ya tapi tergantung valuasi juga sih nah kalau misalnya tapi kalau tapi gini keuntungan menjadi VC itu adalah VC itu kan invest invest itu kan artinya ngasih duit ya kan nah kalau ini orang ngasih-ngasih duit ya pasti banyak yang datang dong datang jadi mereka nge-pitch apa segala macem ini tinggal dengerin aja mereka presentasi apa ya tinggal kita nilai oh ini perusahaan oke gak orangnya gimana yaudah abis itu kita di-set aja gitu loh gitu loh gitu loh gimana perusahaan unlisted nah ini 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 billion dollar question gitu valuasi gimana jadi ya sebenarnya gak jauh beda sih sama sama TBK companies ya ya biasanya kan 5 tahun forecast apa segala macem ya kalau ngetik di Excel dong gampang semua orang bisa bikin nah at the end of the day itu kita sebagai investor kita harus pikir mungkin gak di perusahaan bakal apa bakal achieve apa yang dia janjikan nah tapi ya mulainya dari situ dari misalnya dia bikin forecast apakah dari forecast itu kita biasa kita apa lakukan valuasi misalnya caranya macam-macem bisa discounted apa segala discounted cash flow macam-macem dan juga comparison to peers jadi misalnya gini enaknya Indonesia ini kan kita kan ikut di Amerika jadi kayak di Amerika udah ada Amazon udah ada Netflix udah ada Google Facebook kita tinggal lihat multiple mereka berapa gitu nah perusahaan ini kita bisa forecast oh dalam beberapa tahun dia punya earning bakalan segini ya tinggal kita lihat aja kalau multiple-nya di Amerika tuh segini nah itu comparison to peers namanya itu adalah cara valuasi I agree with you sih semua tuh kembali ke foundernya sih ya kalau misalkan bisnisnya mirip dengan di US juga tapi foundernya gak bisa ngembangin ya sama aja gitu Pak aku mau nanya lagi nih Pak David sekali lagi masih seputar venture capital dan investasi di perusahaan unlisted gitu ya kalau dulu buru banget aku tuh sering banget dengar bahwa banyak banget venture capital yang mau berinvestasi di perusahaan yang belum menghasilkan revenue belum ada cuan belum ada laba karena melihat itu tadi prospek bisnisnya di masa depan potensial atau enggak kayak gitu tapi belakangan ini aku juga aku udah mulai beberapa tahun terakhir ini aku mulai dengar dari teman-teman PC itu mereka cari perusahaan yang at least bisa ada revenue ada laba paling enggak kayak gitu terus aku juga lihat di Shark Tank Shark Tank itu mereka juga nanyain terus udah ada sales belum udah ada revenue belum marginnya gimana nah pertanyaan saya adalah mungkinkah dari venture capital itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang belum menghasilkan laba atau keuntungan pada saat ini itu probability-nya gede atau enggak masih mau justru ya justru visi itu invest di perusahaan yang belum untung semua startup itu kan jarang banget yang untung jarang banget dan bahkan untungnya itu bisa 10 tahun kemudian gitu loh jadi ya tapi kemudian ya again like aset itu ya makin kita mesti forecast dan forecast itu kita kira-kira kita bisa percaya enggak gitu loh nah apa karena belum untung kadang-kadang mereka mesti ngejual ini ke market kan ya kan karena belum untung kan apa yang mau dimultipelin kalau dimultipelin kalau pair kan pasti negatif gitu loh ya kan walaupun sebenarnya sebenarnya visi itu invest berdasarkan expected earnings ya tapi untuk ngejual ke pasar ya untuk ngejual ke pasar mereka biasa pakai price to sales gitu loh nah bedanya tahun ini 2020 sama tahun 2000 tahun 2000 20 tahun yang lalu waktu .com bubble waktu .com bubble itu jangan kan profit revenue aja gak ada kalau sekarang revenue udah jelas gitu loh bahkan banyak startup yang yang udah untung cepat untungnya kalau di Amerika tuh ada yang menarik sih namanya Beyond Meat kode salamnya BYND ini tau ini gak plant based meat gak jadi kalau kita kalau kita ke Amerika tuh kita makan di Wendy's atau makan di apa siak-siak atau pokoknya burger joint gitu mereka tawarin mau gak meatnya tuh Beyond Meat gitu loh Australia juga banyak Singapura juga banyak cuma Indonesia ini saya gak tau udah masa atau belum kayaknya sih udah tapi parallel input tapi intinya gitu tambah 3 dolar lagi nah Beyond Meat itu populer karena karena rasanya enak gak ada bedanya sama daging gitu nah di Amerika ini banyak orang-orang idealis kan yang environmentalis lah yang apa vegan gitu jadi ini tuh premium gitu buat mereka dan mereka willing to pay for it nah tapi Beyond Meat tuh naik kenapa karena mereka semakin populer dan mereka masuk ke China bahkan terakhir juga Eropa dan ke seluruh dunia jadi dan mereka udah untung pulusannya udah untung gitu loh tapi lebih banyak yang gak untung sih tapi gak untung itu bukan berarti gak bisa menarik investasi dari East Ventures eh dari Venture Capital maksudnya karena again apa yang dilihat itu adalah future masa depannya gimana bisnis modelnya dan foundernya gitu bisa oke menarik banget ya Pak ya jadi tadi kita udah banyak banget nih ini aku coba teman-teman komen oke udah hampir satu jam kita mau bahas MNC boleh Pak karena ini banyak banget yang penasaran nih hari ini tuh saham MNC naik ya naik luar biasa gitu ada yang nanyain tentang private placement ada juga tadi dimasuk di question itu nanyain tentang dapet kucuran dana atau apa gitu which is itu kalau aku lihat juga sebagai sebuah sentiment positif kenapa minta komennya dong Pak tentang MNC ini iya kalau gini kan ini kan dalam bulan September itu kan bulan September ya itu kan market brutal banget bulan September itu JCI Jakarta Composite Index itu minus 8% di bulan September ya ya karena reversal of risk on jadi risk off ya karena banyak hal ya karena emang indeks sebelumnya juga udah lari banyak gitu otomatis kalau indeksnya minus 8% ya saham semua pasti keokan ya kan jangan ke MNC saham Telkom juga turun banyak semua sahambang Big Bank BMRI BBB BBRI BNI Astra apa semua juga turun gitu di bulan September nah kalau menurut saya MNC itu udah turun terlalu banyak aja ya turun terlalu banyak padahal kan perusahaan fundamentalnya bagus gitu loh jadi dan kemudian ditambah ada berita Global Media Com kan sebelumnya kan dituntut pilot ya kan tapi kemudian di pengadilan ini tuntutan dimentahkan dibatalkan karena gak ada dasarnya ya ini juga sentinem positif ya kan terus kemudian apalagi ada placement juga di MNCN di harga 8.55 padahal harga sahamnya waktu itu 700an ya otomatis market appreciate itu jadi gak heran sih kalau emang sahamnya naik banyak hari ini gitu oke oke menarik banget kalau bicara tentang inovasi ke depan dikit pak karena waktunya juga udah habis juga nih kira-kira apa pak rencananya untuk MNC ya yang udah boleh diomongin aja tentunya kalau yang masih secret ya jangan inovasi ya tentunya ya sekarang kan ya again it's about kita kira we talk a lot about tech internet ya ke depannya itu buat MNC tuh yang paling penting salah satu yang paling penting adalah RCTI plus RCTI plus ini adalah platform streaming video streaming disitu bisa lihat linear linear broadcast daripada konten-konten daripada gempak televisi milik MNC RCTI MNC TV Global TV dan iNews tapi bukan cuma itu aja ada juga on demand ya jadi kalau ketinggalan bisa lihat on demand dan bisa apa bisa nonton rekaman-rekaman sinetron-sinetron yang dulu-dulu gitu ini wajar karena semua perusahaan media di seluruh dunia masuk ke OTT karena kan kita semua tau ya masa depannya gitu apalagi udah terbukti di Amerika contohnya apa Disney misalnya ya kan Disney itu kan launching Disney Plus ya kan karena kenapa karena kan Netflix Amazon Prime dan lain-lain kan mereka tuh apa doing very well nah Disney yang tadinya traditional media company mereka juga transform gitu mereka transform dan mereka luncurkan Disney Plus dan terbukti Disney Plus itu berhasil di Amerika sekarang udah 60 juta subscriber ya dalam beberapa bulan 6 bulan padahal Netflix itu belasan tahun itu mencapai di Amerika tuh 90 juta subscriber nah kenapa? karena saatnya emang udah tepat karena Amerika tuh udah dididik udah market tuh udah educated dengan on demand streaming Netflix kan sebelumnya sangat populer nah begitu Disney Plus launching ya mereka langsung easily grab market share karena market share udah dididik sama Netflix sama Amazon sebelumnya gitu ya ini a classic example sih dari perusahaan tradisional yang trying to transform ke tech company dan itulah yang MNC lakuin sekarang ya kalau kita ngomong media itu contohnya Disney sama Netflix kalau kita ngomong e-commerce ada lagi yang menarik Amazon versus Walmart Walmart itu luar biasa mereka mereka reacted to Amazon karena orang kan retail kan semua beli lewat Amazon nah Walmart gak kalah pinter mereka juga bikin Walmart grocery yang online gitu terus Walmart bahkan lebih lebih hebat karena mereka udah punya 4.000 outlet di Amerika selain Walmart ada juga yang dia punya brand lain selain Walmart itu totalnya ada 6.000 6.000an sedangkan Amazon dia gak punya outlet makanya dia beli perusahaan yang namanya tuh aduh namanya apa ya saya lupa tuh apa ya yang go kayak gormek-gormek chain gitu disana yang punya 400 outlet saya lupa namanya tapi intinya Amazon kenapa Amazon beli itu karena dia butuh outlet jadi itu ada 400 outlet tapi Walmart lebih mudah karena dia udah punya 5.000-6.000 outlet nah mereka luncurkan e-commerce terus mereka apa Whole Foods jadi Amazon tuh acquire Whole Foods jadi Whole Foods itu ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak range market nah Walmart itu di Indonesia tuh ibaratnya kayak Hypermart Carefour dan lain-lain gitu nah jadi Walmart juga gak kalah pinter dia dia ramp up dia punya tax strategy dia acquire jd.com ya sorry bukan jd.com jd.com ya dia acquire jd.com terus dipake tuh apa ilmu tag-nya buat bikin ini apa Walmart e-commerce and it did very well terus baru-baru ini Walmart luncurin Walmart plus ya kayak video streaming juga gitu jadi makanya kalau kita lihat ya saham Walmart itu kan perform gitu dibanding yang lain yang lain kan kayak Bloomingdale Bloomingdale udah udah mau bangkrut ya kan Barney Snowball udah mau bangkrut tapi Walmart itu sahamnya tuh perform very well ya apa walaupun valuasinya gak setinggi Amazon gitu tetap Amazon is is apa very formidable opponents vice versa nah ini ini contohnya lah jadi contoh kesuksesan traditional company yang berhasil transform to tech yang tadi kalau di industri e-commerce dan retail di Amerika contohnya Walmart versus Amazon kalau di media di Amerika tuh contohnya Disney Plus versus Netflix gitu oke 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 menarik banget nih ya oke teman-teman yang penasaran nama MNC udah terjawab ya pertanyaannya ya oke Pak David kita mau kasih hadiah nih buat teman-teman semuanya 10 10 orang dapat hadiah IM Trade 15 hari IM Trade itu adalah aplikasi edukasi saham bisa terjawab dapat referensi saham dan ada banyak video ada event online semuanya ada all in one di aplikasi itu nah teman-teman bisa dapetin 15 hari gratis disini dengan menjawab pertanyaan dari Pak David tolong dong Pak kasih pertanyaan yang saya kasih pertanyaan iya terlalu mudah untuk dijawab tapi udah dibahas di live ini jadi gak boleh yang di luar live ini oh oke 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 saya kasih pertanyaan gini apa jadi apa ya pertanyaannya tadi saya bilang apa ada perusahaan yang perusahaan bagus bluetooth itu valusannya bagus sorry perusahaan bagus bluetooth itu sampe bagus perusahaan jelek belum tentu sampe jelek gitu maksudnya apa sih itu aduh susah Pak yang jawabannya gampang-gampang cepat-cepat aja teman-teman nanti ngetiknya banyak tuh yang gampang-gampang aja Pak apa apa ya yaudah Ellen coba yang kasih pertanyaan coba saya oke saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman semuanya Pak David ini siapa sih posisinya apa di perusahaan apa ayo tulis yang benar gampang itu mereka udah nebak-nebak Pak sampe ada yang nulis Amazon apalah padahal pertanyaannya bukan gitu mereka udah nebak-nebak biasa kayak gitu banyak yang sotoin sorry ya bercanda itu bener ada yang jawab Amazon lagi iya oh itu benar nih Jaya 17 Ben lo ngapain Ben gak usah kayaknya malam ini kita kebanyakan nyebut nama emiten ya jadi mungkin yang nonton bingung ini orang dari mana Francisca Irena satu benar mah gak usah udah benar mah teman udah ini udah-udah kasih aja gitu dua Vivi Jaya Putri Dirut MNCN benar Stephanie Chang tiga Dirut MNCN empat Pandey Dodi Direktur MNCN Singin Felixen Dirut MNCN Dirut atau CEO ya Mur MUHRSTM kemudian Idrus Rizi Arseto Chandra Wijana link 2490 yang menang langsung DM saya dengan kode EMT15 nama email dan nomor whatsapp kamu oke Pak David aku senang banget malam hari ini ya Pak David tuh banyak banget kasih pencerahan terus nyatai lagi ngomongnya enak banget kita tuh bener-bener terserahkan sekali teman-teman semuanya dapet insight yang baru dari pengalaman Pak David gitu kapan-kapan kita bikin episode gue kira-kira mau gak Pak? boleh oke dan sejak ngobrol di telpon pun aku udah berasa ini bakalan live-nya bakalan keren-keren banget gitu karena Bapak tuh ada banyak ide yang mau diomongin dan menarik banget gitu Pak David boleh dong kasih satu closing statement buat teman-teman semuanya disini yang menginspirasi dan menyemangati teman-teman semuanya ya jadi sebenarnya salah satu yang saya mau sampaikan malam ini yang saya juga sebelum acara ini mulai udah ngobrol sama Ellen itu adalah investasi itu is all about understanding yourself ada pepatah yang mengatakan saya lupa siapa yang ngomong ya apakah itu lausu atau apa gitu yang ngomong tapi gini to know to know others is wise but to know yourself itu enlightenment pencerahan jadi itu penting dan ini bukan cuma dalam soal investasi saham kalau kita bisa mengerti diri sendiri kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang bakalan merugian diri sendiri yang bikin diri sendiri itu gak happy nah jadi penting itu untuk kita mengenal diri sendiri biasanya itu kita kenal diri sendiri itu ketika udah lewat umur 40 ya karena kenapa karena begitu udah umur 40 kan kita udah cukup merasakan lah asam garam gitu udah tau teman yang bener yang mana yang gak bener yang mana gitu jadi cenderung kita bisa lebih ngerti apa yang kita mau gitu nah itu penting sekali bukan cuma dalam investasi saham tapi gimana supaya kita bisa happy dalam hidup ini dan happy itu penting ya supaya kita awet muda kalau orang gak happy stress-stress mulu cepat mati dan sakit tapi kalau happy umurnya panjang oke aku tambahin dulu ya nyamun Pak David karena aku keingat banget jadi kadang-kadang kita waktu masih muda itu sotoy dan semangat banget ini itu kayak tadi Bapak bilang bocilnya sempat jadi bocil yang ngaco-cucu dibilangin yang percaya gak nabrak sana-sini dengan ambisi dan akhirnya belajar dari sekolah kehidupan nah langkah baiknya kita teman-teman kalau kita tidak hanya belajar dari sekolah kehidupan diri kita sendiri karena nabrak sana-sini tapi kita belajar dari orang lain yang sudah mengalami hal tersebut kita belajar dari pengalaman orang lain dari Pak David kalau saya berusaha sharing di IMTred juga dan itu akan sangat bermanfaat sekali membuat bukan shortcut ya tapi mempercepat pembelajaran kita gitu oke tapi belajar dari orang lain beda loh sama mengalamin sendiri ya tetap the best teacher is experience kita sendiri gitu kita bisa baca buku kita bisa berteman sama orang yang bijak tapi tetap itu bagus gitu like Alan said jadi kita gak perlu ngalamin sendiri tapi tetap itu kalau kita ngalamin sendiri itu beda gitu loh jadi Bruce Lee itu pernah bilang jangan takut sama orang yang yang tahu don't be afraid to a person who knows a thousand punch ya jadi maksudnya tahu seribu jurus gak usah takut tapi you should be afraid kamu harus takut to a man who practice one punch a thousand times 10 ribu kali iya bener oke menarik banget kalau teman-teman semuanya yang gak dapet hadiah atau giveaway tadi ya jangan tercewa karena ada dia langsung di elandesme.com slash sodv dengan kode promo sodv30 teman-teman bisa dapat edukasi gratis ya ini sedaya rangkaian dari edukasi IM thread juga besok hari Sabtu jam 9 buat member jam 9 pagi jam 7 sore buat teman-teman semua itu ada replaynya bisa lihat disitu saya akan sharing tentang candlesticks for investing and trading terima kasih banyak Pak David untuk waktunya satu jam yang sangat luar biasa sekali saya Ellen May dan Pak David kita mau pamit teman-teman semuanya bye-bye Pak David bye semuanya salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati